selain dari penisilin. Jadi banyak kegunaan genom ini dan tidak hanya terbatas di bidang kesehatan tapi di bidang kelautan, perikanan, dan biologi lingkungan itu sangat diperlukan untuk kontribusi database dan memperkaya pengetahuan. Banyak hal yang belum tereksplorasi ya di Indonesia dan di seluruh dunia juga. Terus hal ini sangat membantu untuk istilahnya kekayaan intelektual dari negara dan juga kekayaan intelektual dari masyarakat dan juga mendidik dan juga membuat ilmuwan-ilmuwan kita lebih diperdayakan, lebih dibekerja dengan lebih giat dan memperkuat cabang ilmu genom dan ikut berpartisipasi di peringkat dunia untuk genom, proteome, dan microbiome. Waktu saya berbincang-bincang dengan putri walaupun hanya sejenak ya tapi saya sudah rasakan, wah ini seperti saya waktu masih muda gitu semangatnya itu masih sangat tinggi dan mungkin kita nanti bisa berbincang lebih banyak bagaimana untuk bisa menerapkan ketiga ilmu ini ya. Nah ini ada nol-nol, bukan seribu rupiah ya, bukan satu juta dan bukan satu miliar. Ini adalah ukuran dari genom, itu dalam base pairs biasanya. Saya nggak masukkan koma atau titik karena agak membingungkan kalau di Indonesia kan pakai titik tapi kalau di Western dia pakai koma jadi saya hilangkan koma atau titiknya. Biasanya dia disebut dengan kilobase, megabase, and gigabase ya, base pair. Nah ini tadi yang perbandingan antara virus kalau masih ingat yang blue box tadi virus paling kiri, kemudian bakteri di atas, kemudian ada amuba, terus ada apa namanya, sampai kodok, dan terakhir di paling bawah adalah manusia. Jadi manusia termasuk di gorongan yang ini dan ini adalah bakteri. Dan virus itu sebenarnya sangat kecil tapi justru yang kecil ini yang paling sulit untuk diatasi ya, seperti COVID ini. Alright. Nah sekarang apa sih metagenomicsik? Nah tadi kan kita bicara tentang genome. Nah kalau genome itu lebih ke arah single, satu mikroorganisme. Jadi hanya E. coli, atau hanya si amuba, atau hanya pakis gitu ya. Tapi kalau metagenomicsik itu sebenarnya kumpulan mikrobiota, kumpulan kuman, jamur, arakea, virus yang ada di manapun. Tergantung kita melihat bagaimana konteksnya. Kalau kita bilang mikrobiom manusia berarti di dalam, di tubuh manusia. Bisa di permukaan kulit, bisa di dalam saluran cerna. Nah karena kalau kulit itu dilebarkan, katanya bisa sebesar, paling nggak lapangan badminton. Malah bisa ada yang sebesar lapangan tenas kulit manusia. Dan bayangkanlah di situ kalau ada banyak mikroba. Tapi mikroba itu sangat kita butuhkan karena sebenarnya mereka itu melindungi tubuh kita dari infeksi kuman patogen. Nah jadi kalau kita bilang mikrobiota itu biasanya komensal. Kuman yang istilahnya melindungi kita. Nah yang di perut itu juga 1-2 kilo kuman itu juga istilahnya sebenarnya kuman yang melindungi kita. Apalagi kalau diversity-nya itu sangat banyak. Mengenai proporsi kuman yang ada di jumlah kuman yang ada di perut dan sel tubuh manusia itu sering ada perdebatan. Jadi saya nggak mau masuk ke perdebatan itu. Cuman paling tidak kuman yang ada jumlah kuman yang ada di perut itu lebih banyak daripada jumlah sel tubuh kita. Ada yang bilang sampai 10 kali, ada yang bilang hanya sampai 2 kali lebih banyak dari sel tubuh manusia. Nah kalau genom tadi satu mikroorganisme atau satu tumbuhan atau satu jamur. Tapi kalau metagenomic sequencing, kumpulan dari kuman, entah yang mikroorganisme yang ada di kulit atau yang ada di perut. Nah itulah metagenomic. Metagenomic. Terus berikutnya, ini agak kecil gambarnya biasanya kalau untuk melakukan analisa genom atau metagenomic, kita harus selalu ekstrak DNA atau RNA. Nah tergantung apa yang mau kita analisa. Nah habis itu analisanya itu juga panjang prosesnya. Nah yang paling utama adalah membersihkan dulu dari faktor-faktor yang ada dibutuhkan pada waktu proses sequencing. Baru habis itu diassemble, terus bisa kita bangun taksonomi atau kita sebut waktu kalau nggak salah bulan lalu silsilah kuman ya. Saya nggak bisa ketemu kata-kata yang lebih cocok ya taksonomi kuman atau taksonomi virus atau taksonomi yang lain atau silsilah kalau biar gampangnya untuk diingat. Terus kalau metagenomic biasanya di di klaster lagi apa genus family apa terus genus apa agak lebih rumit ya. Saya sendiri belum terlalu ahli dengan metagenomic hanya belajar dengan melihat apa yang ada di apa namanya published articles. Nah, kalau ini pengalaman dari kami sendiri bagaimana kita menggunakan genom untuk masalah infeksi nosokomial. Nah, tadi kan barusan saya bercerita tentang aeromonas ya itu patogen untuk ikan air tawar. Nah, sekarang ini E.coli yang biasa menyebabkan penyakit saluran kemih. Ya, saluran kemih. Dan itu ternyata dia mempunyai carbapenemis I. E. E.M.P. 4. Dia istilahnya cukup prevalent di Australia dan karena dia ST 131 itu yang disebut adalah pandemic E.coli dia bukan hanya resisten tapi juga istilahnya virulen karena dia pandemic E.coli jadi agak sulit disembuhkan. Nah, terus dari sikon genomnya E.coli ini bisa kita temukan juga resistensi jen terhadap antibiotik dan ada paper yang lebih besar lagi di mana grup Bitsen berusaha menjawab masalah infeksi nosokomial yang disebabkan oleh entrobakter hormasei Nah, kalau di klinik di mikrobiologi patologi klinik itu entrobakter kluake biasanya hormasei jarang di identifikasi tapi sebenarnya kalau tidak salah 40% itu sebenarnya bukan kluake tapi entrobakter hormasei dan ini tetap masuk dalam entrobakter kluake kompleks Nah, jadi dalam paper yang kedua ini dengan outbreak wabah yang lebih besar ternyata dia tetap sama sekuensnya dengan kuman yang ditemukan kalau tidak salah 3 atau 4 tahun sebelumnya jadi kalau kita simpan datanya tidak perlu kita simpan kumannya kita bisa cocokkan di tahun mendatang itu nah tapi untuk itu perlu ada network resources yang baik untuk bisa menyimpan data itu dengan baik dan punya backup saya bukan IT person tapi kurasa kalau untuk melihat segala sesuatunya ke depan harus ada kolaborasi antar ilmu antara bagian teknologi dan bagian biologi nah ini juga pekerjaan kita dulu kita berusaha menjawab masalah infeksi nosokomial dengan menggunakan analisa genom nah ini kuman MDM singkatan dari New Delhi Metalo Beta Lactamase dari Family Enterobacteria C so dalam Family Enterobacteria ini ada Marga Serasia Marga E. coli Marga Klebsiella nah itu semua satu familia nah tapi mereka pada dasarnya punya MDM beda-beda plasmid yang membawa MDM ini tapi kita bisa lihat ada terjadi horizontal transfer gitu pada wabah yang itu sebenarnya wabahnya sangat kecil tapi bisa kita track apa yang terjadi nah ini hanya satu kasus seorang student dari Telen dia dokter dan ada AC Netobacter sangat menarik sekali karena dia sangat resisten dan kita berusaha menjawab dengan genome sequencing jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita apa namanya tuangkan ke dalam tulisan lewat kasus-kasus yang kita lihat di klinik atau lihat biodiversifikasi biodiversiti di lingkungan kita wah ini ada yang merasa bangga nih Putri ini papernya Putri ya Putri Pandarangga yang mungkin Putri bisa jelaskan sedikit dari ayam Newcastle virus baik dok ini full genome sequencing artinya kita meng apa ya menguraikan semua tentang genom dari Newcastle virus atau disebutkan tetelo jadi ini diambil saat terjadi outbreak di ayam di Jawa di Jawa Barat kemudian full genome sequencing seperti dokter Hana bilang tadi kita gak bisa berdiri sendiri jadi kita butuh bioinformatics sekarang itu lagi booming banyak orang mau berusaha tapi backgroundnya memang harus bisa di IP boleh tanya ini tahun 1951 ya betul ya oh ya itu itu strain yang biasa digunakan oleh valid fat itu digunakan yes untuk kayak untuk challenge control oh oke exactly jadi tapi yang yang satunya celebut yang tahun 2015 itu yang disebabkan outbreak di Jawa Barat oke kira-kira berapa persentase mortality ya itu mortality nya sampai 80-90% event di ayam yang sudah divaksin jadi disini kita dengan genop ini kita bisa ketahui bahwa sekarang lasota dimana itu dari genotype 2 itu sudah tidak mampu lagi untuk melindungi ayam saat diseram oleh NDV yang dari genotype 7 ya that's it that's a good point kenapa kita perlu men-sequence karena kita bisa tahu kalau ada mutasi ya betul ya betul iya bangga sekali saya waktu ketemu paper ini siap untuk slide berikutnya yes ini juga putri sebagai salah satu co-author jadi biarpun kita di tengah sebagai co-author kita harus bisa menjelaskan apa isi artikel tersebut benar yes bisa bantu oh oke ini adalah karena kalau mungkin kalau teman-teman belajar familiar dengan new case disease virus itu adalah RNA virus dan new case disease virus ini dibagi dua kelas kelas satu dan kelas dua nah kelas dua ini dibagi lagi menjadi 21 genotype nah disini kita lihat tapi yang paling virulen yang membuat ayam itu mati seketika itu genotype tujuh genotype tiga belas sembilan dan ini kita bandingkan genotipenya dong dari genom itu saya bisa lihat yang Tangerang ini malah mirip dengan Afrika South Afrika betul bahkan bahkan yang virulennya itu dari yang tersebar di seluruh dunia bahkan di di Pakistan dan Israel itu nenek moyangnya itu dari virus NDV yang dari Indonesia tahun 80-an kalau tidak salah nah ini dengan menggunakan teknik phylogenic tree yang full genome sequencing iya jadi kalau kan kalau menyimpan virus itu lebih rumit ya sebenarnya dari kuman ya karena dia harus kadang dipasaj ya betul gak betul sekali dan harus minus 80 iya jadi kalau kita sudah punya genome datanya kita gak perlu freezer untuk itu kita gak perlu telur yang sudah diinokulasi ya kita sudah lihat dengan mata kepala sendiri dan dengar dari yang menulis oke jadi semoga semakin banyak yang semangat untuk belajar tentang genome ya oke ini mungkin cukup menarik untuk di daerah pedalaman karena mungkin kita banyak daerah yang tidak di cover dengan internet terus juga sampel yang sangat sensitif mungkin sensitif terhadap temperatur waktu transportasi atau mungkin juga tidak memungkinkan untuk pulang balik ke site field work jadi ada kemungkinan untuk sequencing on spot on the spot ya di field trip nah atau juga mungkin ada kita gak tahu kalau ada mikroorganisme yang level ketiga ketiga ke atas ya kan ada level satu dua tiga jadi itu harusnya di biosafety yang saya kurang tahu lah ya tapi paling gak untuk menghindari degradasi sampel selama transportasi dan juga kalau memang ada suatu kasus yang perlu ditangani dengan cepat dan tepat itu sequencing on the spot itu mungkin perlu dilihat pada waktu apa kedepannya ya instrumennya sangat sederhana ukurannya ya ukurannya sebesar USB stick sebesar ini apa power pack nya komputer namanya min ion nano pour silahkan lihat sendiri tapi sangat banyak apa namanya paper-paper yang sudah menggunakan min ion dan bahkan database nya itu bisa kita bangun sendiri supaya kalau tidak ada internet connection di daerah tersepedalaman itu kita tetap bisa melakukan sequencing nah kalau yang paper yang pertama ini ini juga dari Brisbane ya dari UQ saya kenal dengan penulisnya juga Mycobacterium kebetulan memang itu kayak reference laborat Mycobacterium tuberculosis laboratorium jadi dia levelnya PC3 di apa namanya di kompleks itu untuk melakukan riset ini nah jadi kumannya itu dibawa dari Papua Nugini jadi salah satu lokasinya dan ya untuk di studi ini dan ternyata mirip dengan apa Beijing kalau tidak salah nah yang kalau yang ini dengan dia berusaha membuat database sendiri di namanya mines jadi tidak perlu internet connection pada waktu berusaha mencocokkan data dengan karena kan kita perlu anotasi jin dan kita perlu tahu reference-nya gitu jadi waktu dia melakukan matching untuk hasilnya dia cukup melakukannya dengan database yang mereka bikin di software pada komputer jadi harus selalu bawa laptop ya terus mereka analisa lagi di lab untuk interpretasi lebih dalam nah saya berusaha melihat big picture ya untuk presentasi ini dan saya coba lihat LIPI itu menarik sekali unit-unit yang sudah tersedia dan rasanya banyak sekali peluang yang bisa dilakukan mungkin kolaborasi antara universitas dan lembaga penelitian ini hanya sekedar apa namanya screenshot mana tahu kalau presentasi ini kita simpankan kita lagi cari-cari ide oke siapa ya yang kita coba kolaborasi mana tahu karena makin banyak kolaborasi itu dari berbagai arah dengan apa namanya komunikasi yang lancar dan diskusi yang menyenangkan akan keluar ide-ide yang cemerlang Ekman itu juga sangat terkenal dengan molecular biology dan memang top di Indonesia saat ini ya dan ada beberapa personil yang cukup baik untuk bisa dihubungin dan BPM BPP MSOH juga kalau gak salah berusaha mengkotak saya untuk tentang probiotik waktu itu tapi baru tadi siang saya bisa jawab emailnya jadi coba kita melihat apa namanya berpikir di luar head kita sebagai apa namanya kalau saya sebagai Griffith mungkin kalau sebagai Nusa Cendalema ya di luar Fakultas Kedokteran Hewan dan sebagainya dan kalau memang ada pusat penelitian di undana kira-kira sebenarnya cukup bisa dibikin cross apa namanya core service one genome sequencing machine for the whole untuk seluruh universitas dulu sempat juga salah satu murid saya yang dari Thailand itu waktu dia belajar belum ada instrumennya sesudah dia kembali ke Thailand mereka membangun ini apa namanya layanan sequencing dan bioinformatics jadi bisa semua itu bisa dipikirkan dulu dibuat draft dan bisa dibicarakan dan saya lihat juga di apa namanya ini UNESCO World Heritage ada beberapa tempat waktu ngobrol dengan putri saya kepikiran tentang Komodo National Park jadi saya iseng-iseng coba cari Komodo yang merah ini sebenarnya dia perlu help memerlukan pertolongan karena sudah kritikal yang kuning ini juga kurang kurang sehat ininya mikrobiotanya kalau menurut saya atau kondisi dari bangunan tersebut jadi mungkin ada hal-hal yang bisa dipikirkan dari sini mungkin ada jamur yang mendegradasi babatuan di apa namanya Candi Borobudur itu mungkin bisa menjadi pertanyaan riset pertanyaan untuk seorang arkeologis yang lain dengan kerjasama hanya segedar melemparkan ide saja ini ya oke sekarang kita berpindah ke proteom kita tadi sudah belajar tentang gen jadi gen ini biasanya memproduksi proteom jadi kalau gen tidak bisa memproduksi protein tidak tidak ada gunanya nah kenapa kita melakukan analisa protein yang paling gampang kita mengerti pada saat ini itu salah satu tahap yang sangat penting dalam proses pembuatan atau pengembangan vaksin jadi kita harus tahu apakah vaksin itu menghasilkan protein yang kita harapkan ataukah dia antigenik atau tidak gitu ya terus juga kalau kita develop protein untuk antibacterial property apakah benar size-nya purity-nya segala macamnya dan kalau untuk yang pernah saya lakukan itu untuk mengetahui sequence protein karena pada waktu itu penelitiannya menggunakan mass spektrometri tapi kita juga bisa menggunakan proteome work ini untuk eksplorasi riset riset yang sifatnya eksplorasi bagaimana bakteri bereaksi terhadap tekanan oleh antibiotik jadi kuman yang resisten itu kalau dia dikasih antibiotik bagaimana dia berespon terhadap antibiotik supaya dia tetap bisa survive nah kalau dia bisa survive karena yang ini highly express mungkin kita bisa combine dengan another drug untuk yang attack that particular highly express gene itu mungkin bisa menjadi new combination drug itu sekedar ide aja dan kita juga pernah melakukan penelitian bagaimana probiotik bereaksi terhadap tekanan oleh patogen jadi kita ada probiotik tapi kita kasih patogen untuk memberikan tekanan supaya protein apa yang lebih di ekspres lebih banyak oleh probiotik nah proteome work sebenarnya ada yang lebih simple untuk dimengerti dengan digunakan sebagai indikas identifikasi genes dan spesies bakteri dan jamur ini dipakai di microbiology diagnostic lab itu dalam bentuk Malditov ya Malditov nanti kita lihat gambarnya dan kita juga pernah melakukan Malditov untuk identifikasi antimicrobial resistance mechanism jadi yang dua bawah ini dia jauh lebih simple daripada yang empat poin di atas ya nanti semua ada contohnya alright tapi sebelum kita mulai jauh lebih banyak pertanyaan yang harus kita persiapkan sebelum melakukan riset di bidang protein karena memang alatnya sendiri tidak murah ya dibanding untuk genomic work dan jauh lebih complicated dan untuk apa namanya menetralisasi baseline itu juga lebih complicated daripada genome work nah yang paling penting adalah apalah apakah pertanyaan riset kita apakah yang kita akan bikin plan ini menjawab pertanyaan riset kita kita cek dulu paper yang sudah dipublikasi sebelumnya terus apakah kita mentarget seluruh protein proteom atau hanya spesifik mungkin sebelum kita terjun ya terjun ke proteom kita bisa lihat dulu lewat SDS page supaya tidak terlalu menghabiskan biaya yang banyak jadi tidak perlu beli mesinnya dulu terus eh kita mau ngapain ya tadi ya jadi kalau bisa workflow nya itu dijelas apa namanya dituliskan dengan menyeluruh nah terus ada banyak hal-hal yang paling kecil yang lainnya tapi yang menurut saya cukup penting sangat diperhatikan adalah apakah protein yang akan kita amati kita teliti itu intracellular atau ekstracellular atau di membran sel atau di dinding sel atau dia di dalam ekstracellular membran vesikal jadi kita harus tahu betul metabolisme selular apa namanya mekanisme dari protein yang akan kita teliti ataukah kita cuma mau lihat general approach dulu baru nanti kalau sudah lihat general view baru kita mau cari spesifik proteum nah terus satu lagi yang menjadi tantangan instrumen dan software itu seringnya spesifik jadi kalau kita sudah stick dengan satu brand broker biasanya agak sulit untuk transfer ke mesin yang lain tapi ada hal-hal yang kita bisa pelajari dan kelihatannya mereka makin berusaha untuk bisa apa namanya harmonisasi oke nah banyak sekali free online workshop tentang proteum workflow work analysis itu dari Cyex broker Skyline Thermovisor ini salah tulis nih Merk Perluka Shimatsu dan yang lainnya jadi saya kalau ingat dulu mulai belajar proteum itu tahun 2012 kalau gak salah ya terus paper kita baru keluar tahun 2018 jadi bisa bayangkan itu pun menurut orang udah cukup cepat karena saya bukan dasarnya proteum tapi ya pada waktu itu kita paralel antara genom dan proteum kita usahakan untuk bisa mengerti keduanya oke protein data bank website ini juga banyak sekali yang bisa kita pelajari kalau pengen tahu bakteriosin mungkin tentang apa apakah sudah ada di database itu paling gak kita tahu berapa ukurannya jadi dan apa namanya aktivitinya cara apa namanya mempurifikasi banyak sekali yang bisa dipelajari dan ada juga 3D visualization nya kita pernah menggunakan SWOT jadi ini satu-satunya approach yang waktu itu kita gunakan untuk whole proteomic approach dengan SWOT apa namanya godfather nya untuk SWOT ini namanya Rudy Abersold jadi saya agak terpersona lihat publikasi oleh Rudy Abersold jadi banyak sekali saya baca tentang SWOT ini dan akhirnya ini prosesnya protein extraction kemudian dimasukkan ke instrumennya kemudian dia akan meng apa namanya meng generate peaks kemudian bisa juga dikuantifikasi relative quantification sebenarnya antara protein satu dengan yang lainnya nah sangat beda ya kalau genome tadi kita lihat yang ATG ATCG tapi kalau di sini kita banyak lihat mass ukuran besar dari protein ketinggian ini intensitinya jadi sangat berbeda saya sarankan untuk bisa melihat presentasi yang ada di website dari big player untuk proteome analysis dan mereka biasanya tidak malu untuk tidak apa namanya sungkan untuk share keilmuan mereka jadi mereka sangat terbuka untuk kalau kita punya ide dan ingin tahu kira-kira platform apa yang paling cocok silahkan tanya aja biasanya suka ada chatbox segala macam sekarang sudah zaman makin maju ya banyak sekali penggunaan proteome bahkan silah proteome juga bisa digenerate saya belum pernah menggunakan ini tapi kira-kira sangat menarik untuk bekerja dengan bidang protein nah ini paper kita sendiri kita gunakan bakteri yang resisten terhadap antibiotik tiga jenis E. coli carbapenemis producing IMP NDM dan KPC jadi IMP tadi yang IMP 4 itu prevalent di Australia kalau NDM berasal aslinya dari India tapi sekarang sudah menyebar di seluruh dunia kalau KPC tadinya di Carolina Amerika North Carolina kalau nggak salah ya sekarang juga sudah menyebar di seluruh dunia tapi tidak begitu prevalent kecuali di tidak begitu prevalent di Australia kecuali di Victoria kalau nggak salah kurang tahu nih apa ada hubungan COVID dan KPC anyway let's keep that oke dengan sorry kembali lagi ya kita menggunakan swath untuk mengamati ecolini jadi kita pengen tahu di antara tiga jenis carbapenem is producing ecoli ini yang mana yang paling tahan terhadap pressure oleh meropenem dan siprofluxacin nah kenapa kita pilih dua itu karena meropenem itu carbapenem antibiotik jadi harusnya mereka bisa tahan dengan pressure oleh meropenem dan siprofluxacin itu dia targetnya kan di gyrus di kromosom untuk replikasi DNA nah kita pernah punya penelitian dulu tapi tidak bisa di publish karena perlu masih data yang banyak cuman kita lihat ada pengaruh dari induksi oleh siprofluxacin untuk terjadinya konjugasi lebih cepat konjugasi itu adalah berpindahnya plasmid dari satu kuman ke kuman yang lain jadi kalau kita kasih siprofluxacin ada yang lebih cepat 10 kali ada yang lebih cepat 3 kali ada yang lebih cepat 2 kali tapi pada dasarnya biasanya lebih cepat ditransfer dan siprofluxacin kalau dari secara biokimia dia lebih lambat untuk didegradasi di waterways jadi dia bisa bertahan di sungai untuk waktu berbulan-bulan dan itu kurang baik apalagi kalau ada ternak yang minum air dari sungai tersebut nah hasilnya kita bisa lihat bahwa sorry kita kembali lagi sayang kalau dotnya kurang jelas tapi pada prinsipnya NDM ini paling kebal terhadap tekanan oleh meropenem kemudian KPC yang nomor 2 IMP IMP yang nomor 3 jadi si NDM ini istilahnya paling gagah berani lah terhadap meropenem dan dengan cara teknik ini sebenarnya kita bisa melihat individual protein jadi kalau kita klik ya ini principal component analysis kita klik dot dari protein tersebut kita bisa melihat gambar graph yang bar cuman yang bar ini sudah kita generate dengan excel kalau aslinya dia bisa waktu kita klik itu langsung generate bar siapa yang bisa lebih tinggi ekspresinya ekspresi protein saya benar-benar terpesona kalau lagi ngeklik ngeklik button ini bisa banyak belajar oh ini cek ini protein apa ya oh begini ekspresinya kalau ada meropenem itulah banyak hal yang kita belajar dengan approach oleh protein analisis nah baru-baru ini saya mencoba mengerti kan waktu itu saya pakai sayeks nah dan ada di tempat yang baru mereka pakai broker nah menurut speknya broker ini bisa dipergunakan untuk analisa model yang sama pada waktu menggunakan sayeks tadi kan waktu di slide yang mengenai perencanaan pekerjaan proteom kan sudah saya uraikan kalau itu instrumen dan software spesifik ya nah ini expert di skyline macos lab software ini mereka sangat generous sekali dan sangat banyak webinars yang kita bisa lihat bagaimana untuk mentranslate data dari sayeks mesin ke broker software nah itu saja ini saya apa namanya insight yang pernah saya coba belum progress terlalu banyak tapi saya berusaha mendengarkan apa namanya webinarsnya ini untuk paling tidak mengerti workflow yang mereka apa namanya lakukan oke jadi ini adalah big player sayeks kemudian broker dan termovisor nah kita juga sempat ngobrol kemarin dengan putri kalau biaya publication itu sangat mahal ya nah kalau kita koordinasi baik dengan company mereka mau suka kontribusi kebetulan waktu paper yang tadi saya tunjukkan tentang tiga jenis equal itu itu sebagian dari biaya publikasinya disupport oleh sayeks jadi itu biasanya bisa dibicarakan dan itu salah satu skill yang perlu kita mulai apa namanya explore untuk bisa komunikasi dengan industri secara profesional dan membuat mereka oh ternyata mesinmu bisa untuk ini tapi mereka juga bisa ikut kontribusi di financial di study kita nah kalau ingat dari tadi yang tentang proteomic approach ada 6 dots 2 yang paling bawah itu yang paling sederhana 4 yang atas yang agak rumit nah tadi meng-cover 4 yang paling atas ya sekarang kita bicara tentang 2 yang paling bawah untuk diagnostic setting oke nah ini untuk diagnostic setting ini namanya MALDITOF Matrix Assisted Laser Deionization Time of Flight iya ini sebenarnya ada lasernya untuk dia menembak bakterial DNA dan itu bakterial DNA itu akan naik ke sini terus ada readernya di atas untuk membaca ribosomal DNA ribosomal protein sorry ribosomal protein kita ada dua artikel yang menggunakan MALDITOF dan keduanya untuk species identification pada dasarnya kalau yang mesin yang tadi itu dia sudah ada database dan tidak perlu di eksplorasi lebih lanjut tapi khusus untuk asinetobacter pada waktu itu mesin itu belum sanggup untuk membedakan ke species level jadi hanya sampai ke genus level dan tidak ke species level oke sekarang kita berpindah ke human microbiome ya disini kita karena tadi saya jelaskan animal microbiome belum terlalu banyak dieksplorasi jadi kita ke arah banyak tentang human aja dulu tentang manusia itu kumpulan mikroorganisme yang menempati jaringan tubuh manusia dan cairan tubuh manusia sesuai dengan lokasinya jadi mikrobiome yang di kulit belum tentu sama dengan yang di saluran cerna dan tidak sama di rongga mulut juga di konjungtiva paru-paru dan sebagainya dan microbiome manusia sering juga digunakan untuk merefer gabungan genom dari seluruh mikroorganisme di tubuh manusia dan memiliki arti yang sama dengan metagenome nah 10 tahun yang lalu itu American NIH National Institute of Health itu menginisiasi Human Microbiome Project dan ternyata banyak sekali impactnya banyak yang bisa dijelaskan kalau kita sebenarnya normal untuk membawa mikroorganisme kemana-mana dan bahkan untuk kelahiran bayi itu sebenarnya sangat dianjurkan untuk lahir secara normal karena disitu juga terjadi vertical transfer microbiota transmission dari ibu ke anak dan kalau ada gangguan dari microbiota di uterus ibu dan itu juga yang mengindusi terjadinya prematur oke ada satu timeline tentang penelitian human microbiota manusia itu di majalah Nature sangat bagus sekali ada linknya disini disediakan silahkan di klik sendiri dan kita bisa lihat bagaimana field itu sebenarnya berkembang dulunya tidak dikenal anaerobakteria tapi terus lebih dikenal dan sekarang ada namanya faecal microbiota transplantation untuk pasien yang menderita Clostridiodes difficile infection itu ternyata katanya lebih dari 90% sukses dibanding disembuhkan dengan antibiotik jadi sangat berguna sekali pada awalnya pengamatan pertama kali kalau tidak salah tikus yang obese microbiota dari tikus yang kegendutan dimasukkan ke tikus yang kurus akhirnya yang kurus jadi gendut dan untuk yang faecal microbiota saat ini transplantation saat ini yang paling bermanfaat adalah untuk infeksi Clostridium difficile dipublikasi oleh Microbiology Australia kebetulan kami berdua saya dan Profesor Linda Blackle memiliki kesempatan untuk menjadi guest editor dan kita berusaha memasukkan artikel yang berguna ada banyak ide-ide yang lain tapi karena tidak cukup tempatnya jadi kita pilihkan yang kira-kira yang futurik dan bisa diimplementasi judul edisinya pada waktu itu adalah untuk edisi ini adalah One Health Probiotics maksud kita sebenarnya One Health Probiotic Applications tapi mungkin applications-nya agak kurang pas dan kita ingin bisa memperkenalkan lebih luas One Health Approach jadi dia tidak hanya terhadap manusia tapi juga terhadap manusia dan hewan nah di majalah ini ini majalah ya jadi bukan termasuk 87 artikel di PubMed ini ada tentang fecal microbiota transplantation dan ada juga tentang fecal microbiota transplantation untuk peak production jadi untuk hewan ternak babi dan kita juga ada yang dipimpin oleh kolaborator dari Kolombia Amerika Selatan untuk probiotik budidaya ikan tawar dan untuk kami sendiri saya sangat tertarik untuk bayi terutama apakah perlu bayi yang lahir lewat sesar itu diberikan probiotik karena biasanya yang melahirkan secara sesar diberi profilaksis satu dos dan juga ada delay untuk pemberian breastfeeding jadi kemungkinan ada ada keuntungannya nah sebelum ke arah itu saya juga berusaha mengerti apakah fitus di dalam uterus memiliki kuman memiliki kuman atau microbiome ternyata memang ada dan ada buktinya namun kalau untuk mendapatkan kuman yang masih hidup untuk meng-culture itu sangat terbatas ya hasil penelitian itu namun sebenarnya di bayi itu sudah berkembang hampir sempurna dan bahkan sudah lengkap pada minggu ke-20 setelah konsepsi dan di semester ketiga sudah bisa minum sampai 1 liter cairan amnion per hari jadi banyak sekali apa namanya intake-nya berarti ada terjadi digesti atau pencernaan dan susu ibu adalah yang paling penting untuk membentuk mikrobiota saluran cerna karena itu adalah transfer vertikal ini termasuk sebenarnya dalam konteks microbiome tadi dan nutrisi yang paling penting juga untuk proliferasi bakteri dan untuk memberikan kekebalan kepada bayi dan memberikan mikroorganisme transfer mikroorganisme dalam untuk membentuk mikrobiom di saluran cerna oleh bayi dan bukti itu sudah terlihat juga karena ada kuman yang sama ditemukan antara ibu susu bayi dan divesis bayi dan ternyata memang ada perbedaan mikrobiom dari ibu yang menyusui dengan susu ibu atau dengan kaleng atau melahirkan normal atau dengan cesarian seksion dan usia diet genetik dan penggunaan antibiotik oke jadi sangat berharga sekali susu ibu apalagi kita masih di week of world breastfeeding day world breastfeeding week jadi ada namanya world breastfeeding week itu 1-7 agustus kita masih tanggal 6 oke jadi sebenarnya peranan ibu sangat penting dan terutama bifidobacterium menggunakan cairan tubuh dan mukosa untuk berinteraksi dan pertumbuhan bayi sampai dewasa itu sebenarnya penyelarasan atau harmonisasi mikrobiota saluran cerna sampai mencapai homeostasis atau keseimbangan antara sesama mikrobiota dan antara manusia dan mikrobiota dan kalau dia tidak selaras atau tidak seimbang itu disebut dysbiosis atau peralihan atau perpindahan dari mikrobiota yang selaras atau kumensal yang tadinya lebih banyak porsinya daripada kuman patogenik menjadi terbalik kuman patogenik yang lebih dominan dan kuman komensal menjadi lebih sedikit nah hal ini bisa berefek jangka panjang seperti penyakit kronis obesitas diabetes dan inflammatory bowel disease jadi early start the first apa seribu hari pertama dari bayi itu sangat penting ya sebenarnya beberapa hari pertama itu sangat penting sekali bukan hanya sangat penting ini paper yang sudah berulang kali saya baca oleh Milani rasanya tidak pernah bosan agak tebal tapi banyak sekali yang kita bisa belajar walaupun saya dokter hewan tapi sangat tertarik dengan microbiome anak-anak pembentukan mulai dari bayi sampai toddler dan ini juga masih dari paper tersebut saya tidak perlu jelaskan lebih banyak karena begitu di delivery begitu dilahirkan langsung terjadi perubahan yang banyak di microbiota jadi kalau bisa di apa namanya di establish gut microbiotanya ini sesegera mungkin setelah dilahirkan itu lebih baik dan ini paling dianjurkan lewat air susu ibu oke sekarang kita pindah ke hewan sebenarnya sebenarnya sudah ada ini tahun 2018 kalau rumen microbiome itu sangat penting untuk optimisasi produksi susu dan daging dan penggunaan nitrogen jadi kan rumen itu seperti bioreaktor juga seperti saluran cerna kita adalah bioreaktor nah disini paper yang cukup bagus untuk kita belajar tentang bagaimana sih rumen microbiome sesungguhnya dan ada jurnal yang baru khusus berdedikasi untuk microbiome hewan namanya animal microbiome umurnya baru lebih dari satu tahun kalau tidak salah iya baru lebih dari satu tahun dan ada beberapa artikel yang saya pengen angkat ini tentang microbiome kuda dan satu lagi tentang microbiome dari koala ini oleh peneliti dari Queensland juga kalau tidak salah yang koala ini oke jadi banyak sekali yang bisa direncanakan untuk ke depan kita sudah hampir selesai kesimpulannya genom analisa genom itu semakin penting bukan hanya untuk diagnosa penyakit tapi juga membantu menyelesaikan masalah penyakit infeksi dan untuk proteome analisa ini bisa menambah pengetahuan tentang fungsi gen dan bisa digunakan di laboratorium diagnostik atau patologi dan untuk research setting seperti untuk eksplorasi tadi dan microbiome itu sangat membantu pengertian perlunya menjaga kearagaman mikroorganisme terutama mikroorganisme yang melindungi di dalam tubuh kita atau di permukaan tubuh manusia dan hewan oke dan pesan-pesan yang bisa sambil dikunyah di kepala sambil menyeruput teh adalah penting bagi kita untuk berpikir ke depan akan hal-hal yang bisa diperbaiki dan dibangun dibangun itu maksudnya di-establish seperti database sequence genome proteome dan microbium memang sangat kompleks dan memerlukan infrastruktur yang kuat tapi kita flora dan fauna di Indonesia itu sangat kaya jadi rasanya sayang kalau tidak ada apa namanya disimpan database itu paling tidak sebelum ada kepunahan dan supaya kita bisa tahu beberapa banyak kekayaan laut dari segi genetiknya dan proteinnya dan microbiome dan sebaiknya walaupun kita sebagai masyarakat biasa atau sebagai masyarakat peneliti marilah kita dukung bersama-sama penelitian penyakit infeksi yang bisa memberikan potensi untuk mencegah ya pencegahan dan pembuatan vaksin dan juga mendukung penelitian untuk menggali faedah flora dan fauna dan kalau bisa kita bisa bukan hanya memperkenalkan tapi memotivasi generasi penerus kita untuk bisa meneruskan dan mempelajari ilmu-ilmu ini oke terima kasih maaf kalau bikin ngantuk dan agak panjang terima kasih banyak dokter Hana sangat luar biasa materinya saya banyak belajar terutama tentang proteom dan mikrobium mikrobium saya sangat-sangat tertarik dengan itu oke sekarang kita masuk ada satu pertanyaan dokter Hana dari Ibu Lila Gardenia dokter Hana apakah Malditov untuk deteksi protein pada virus bisa dilakukan saya hanya pernah coba untuk bakteri kira-kira untuk ekstraksi atau tahap-tahapnya untuk virus sebelum masuk alat tersebut bagaimana dok virus itu kan kecil ya ininya sudah lama juga saya enggak baca literatur Maldi tentang untuk penggunaannya untuk virus ya belum bisa saya jawab langsung saat ini saya bisa pikirkan dan saya bisa sampaikan lewat Pak Aji kalau boleh daripada saya salah jawab ya kita pernah coba bakteri juga dia hanya bagus sampai 20 ribu kilo kilo dalton peaknya habis itu dia akan jatuh dia bagusnya di 3 ribu 5 ribu 10 ribu 15 ribu habis itu langsung jatuh jadi tapi virus kan kecil dia harusnya sekitar 5 ribu ke bawah mungkin tapi mungkin saya bisa baca dulu baru jawab secara lebih baik baik dok Hana nanti follow up sama dokter Aji lagi oke i think itu satu pertanyaan saja dok kebanyakan pertanyaannya kapan tokennya diberikan soalnya terlalu sulit sudah ngantuk gak apa-apa yang penting oh ini ada satu pertanyaan saat ini banyak sekali lagi kira-kira menghabiskan biaya berapa untuk penelitiannya kalau di kalau di Eropa katanya sekitar 50 dolar per sampel di Australia terakhir saya ini submit 115 per sampel ya tergantung sih di dimana providernya kalau di Korea makrojen mungkin lebih murah sedikit ya ya tergantung mau dimana banyak sekali kalau genome sequence provider yang tadi tanya siapa ya nanya dokumen atau untuk dokter Sabto dari UNIR mungkin dokter Sabto dari UNIR bisa show up maksudnya bisa kasih tau ke dokter Hana apa yang gak gak apa-apa oke alright so i think ini ya stop screen saya perlu stop ya atau dia otomatis dokter Sabto dia beliau mengerjakan ikan dok oh ikan ya kan itu juga yang yang grup dari Columbia itu juga dia melihat microbiome apa yang dominan terus dari situ itulah yang dibuat ini apa untuk fit supplement gitu lah ada pertanyaan berikut lagi dok dari QCOA Qcom B BTD untuk dokter Hana sejauh ini aplikasi penggunaan genom dan proteom di Indonesia seperti apa menurut dokter Hana kalau genom PCR-nya covid itu kan sudah termasuk rutin ya digunakan ya kalau proteom saya sudah berusaha cari artikel publish artikel tapi belum berhasil dapat ya belum berhasil yang protein eh proteom study di Indonesia cuman kalau menurut saya yang microbiome ini paling enggak mulai dieksplorasi lah karena proteom ini juga kan instrumen spesifik software spesifik agak complicated tapi ya kalau untuk yang mau studi lanjut itu kalau ada kesempatan untuk belajar itu go for it it's it's a worth it experience ya itu tadi dari ibu any life story dari universitas nasional dok tanyaannya i think that's all mungkin saya kembalikan ke dokter aji sebagai hostnya terima kasih sekali lagi dokter hana untuk pengetahuannya ya dokter aji silakan ambil alih terima kasih dokter putri dokter hana atas materinya dan dokter putri sudah membimbing caranya seminar hari ini ya di youtube juga tidak ada pertanyaan jadi saya pikir mungkin sudah cukup jelas cukup berat banyak yang nanya token cukup berat hari ini udah gue pikir gimana ya biar agak relax gitu terima kasih sekali dokter joe mungkin ada pertanyaan cukup dok kaji saya hari ini ikut dua kegiatan sekali oke 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 jadi mungkin karena sudah sore juga kita sudah satu setengah jam live dan kepada para peserta untuk mengisi daftar hadir jangan sampai salah menuliskan alamat email karena sertifikat akan dikirim ke email bapak ibu terima kasih sekali lagi dokter Hana dokter Kutri dokter Haji oh iya dokter Haji Bapak Dekan saya saya ngikuti dari tadi saya ngikuti tadi sambil lari kiri lari kanan ini maaf saya mungkin pakai suara aja ini juga lagi di mobil saya melihat peserta kita sampai berapa seratusan lebih ya disini sampai seratus apresiasi ini topik yang berat tapi sangat menarik saya kira ya tentunya akan ada lagi berikutnya kita cari lagi kesempatan untuk keterana bisa berbagi dengan kita terutama di bulan Oktober ya seminar kita seminar kita itu itu dulu yang Oktober ya kita fokus ke situ dulu ya 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 moderator sudah menutup tapi kalau ada pertanyaan boleh Bapak mumpung masih belum kita Pak Yones ini mau nanya ini aja nih tokennya Pak Bodi Pak Bodi tokennya Pak peserta nanyain token karena gak bisa ngisi daftar hadir kalau gak ada tokennya ya dok Haji ya baik kita ketik ya kita ketik tokennya Bapak ya jadi saya sekali lagi terima kasih dokter Hanna untuk sharing waktunya terutama ya tentunya ini sebagai pemicu untuk kemudian kita terus membangun komunikasi kerjasama ke depan tentunya tidak hanya terbatas dengan teman-teman yang mengikuti disini tapi juga teman-teman dari institusi lain juga pasti akan berkepentingan untuk membangun komunikasi dengan Ibu Hanna iya saya kira itu dan terima kasih dokter Putri luar biasa terima kasih itu juga ya dokter Aji dan semua peserta dari seluruh Indonesia ini saya lihat dari mana-mana ada juga dari UGM FKH UGM saya lihat tadi ada Ibu Dekan FKH UB itu dokter Ayu bahkan sudah sharing di AFKH AI tadi link-nya jadi tentunya dari beragam tempat apresiasi terima kasih satu kehormatan juga bagi kita semua bagi FKH undana dan tentunya bagi forum ini juga kira itu yang bisa saya sampaikan dokter Hanna Maturnun banget ini Wong Jogja ini saya kembalikan dokter Putri dan dokter Aji terima kasih dok Max terima kasih terima kasih dokter Max tenang bisa ini ketemu terus dua kali dok Hanna boleh ada pertanyaan lagi ini kayaknya dari Ibu Hastuti Purba tapi pria beliau kasihnya mohon pencerahannya Bu Hanna untuk bakteri penghasil toksin apakah tepat untuk melakukan perbandingan antara analisis dengan membandingkan analisis genomik dan proteomiknya kalau kalau sudah ada genomnya kita bisa upload genomnya keras itu rapid annotation itu nanti kan disitu bisa terlihat dia seluruh annotationnya dan kita bisa pilih bagian virulence dan lebih spesifik lagi ke arah toksin nah kalau kita sudah temukan toksin yang kita mau umpama streptococcus pneumonia kita punya ketemukan toksin untuk itu nemococcus itu nah terus baru disitu kita coba di RAS itu juga pasti ada nomor kodenya bisa di link dengan ke NCBI ya NCBI itu kayak library nya genome library nya gene dari Amerika ini nah disitu kita bisa bawa kodenya itu ke protein database oke yang protein di salah satu slide nya tadi nah terus bisa nanti dilihat disitu berapa size nya berapa kira-kira dimensinya jadi tahu kalau mau harus purifikasi kira-kira harus menggunakan instrumen apa terus solventnya apa itu bisa dibicarakan dengan biochemist ya itu saja saran saya tapi kalau untuk itu sebaiknya memang approach nya genome dulu baru proteome oke baik iya terima kasih dokter hana iya dok haji silahkan iya baik baik dengan demikian mungkin bapak wr bisa menutup bapak wr juga bergabung saya mohon tadi turunin tangga jadi saya gak berani buka ini oke terima kasih mohon maaf ini saya di mobil tapi sekali lagi terima kasih untuk dokter hana untuk kesediaannya untuk selalu ingin berbagi dan sudah berbagi dengan kami semua tidak hanya di fkh undana tapi juga teman-teman di seluruh indonesia sampai partisipan jangan kapok-kapok kalau kita ganggu lagi untuk minta berbagi dan tentunya mungkin oktober dulu aja ya untuk nanti menghubungi dokter hana saya kira demikian dan karena semua sudah berakhir kita menutup saja izin dari teman-teman sekalian dan selalu bersyukur kepada Tuhan yang maha kuasa maka seminar kita pada siang hingga sore hari ini ini di Kupang sudah sore apalagi di Australia kita akan ditutup secara resmi sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih semua sampai ketemu lagi sampai ketemu lagi di Australia di Jepang semangat ya terima kasih semangat semua tetap sehat terima kasih bye terima kasih dok terima kasih ya dok nanti ya oke bye saya terima kasih dok selamat selamat di Jemli ya terima kasih terima kasih